Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id Bersama saya Latif Sregan, inilah Top 5 Pembagian bantuan sosial sebagai dampak dari virus corona ternyata tidak lancar Di beberapa daerah, beberapa warga tidak mendapatkan bagian karena dianggap tidak sesuai dengan data yang disampaikan Sementara di Ibu Kota, Presiden Republik Indonesia terlambat membagikan bansos karena kata Menteri Sosial Tas Sembako yang disiapkan oleh Presiden belum selesai Di beberapa daerah lain ada juga kasus yang sama Di Kelaten, Bupati Kelaten yang akan maju lagi dalam Pilkada tahun 2020 ini Menempelkan fotonya di Hand Sanitizer yang merupakan bantuan dari Kementerian Sosial Di daerah lain, hal-hal serupa juga terjadi Karena warga tidak memperoleh informasi yang jelas siapa dan bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial tersebut Padahal, bantuan sosial diberikan supaya warga tidak mudik ke kampung halaman Meskipun larangan mudik sudah disampaikan oleh pemerintah Tetapi masih banyak orang yang berusaha mengakali aturan tersebut Seperti yang terjadi di Karawang Seorang kenek bus memelas kepada petugas yang memintanya putar balik Menurutnya ia sudah seminggu berada di Jakarta Dan rindu dengan keluarganya di kampung halaman Selain soal kerinduan kepada kampung halaman dan keluarga Masalah lain yaitu kantongnya sudah menipis Karena berlama-lama di Jakarta Tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sejak awal Sementara itu penyekatan yang dilakukan oleh petugas di beberapa daerah keluar dari Jakarta Berdampak positif Banyak warga yang tadinya berusaha untuk mudik Baik menggunakan bis maupun mobil pribadi Terpaksa putar balik kembali ke Jakarta Tetapi langkah pemerintah untuk mengatasi mudik ini juga maju mundur Seperti larangan penerbangan yang tadinya tidak boleh Jika daerah tersebut sudah tergolong PSBB Ternyata dari Jakarta ke luar negeri masih diizinkan Bahkan pekan depan penerbangan domestik akan dibuka kembali Walaupun diberi persyaratan hanya kepada mereka yang ingin berbisnis Dan ada urusan-urusan yang tidak bisa ditunda Selain itu mudik juga nantinya akan diberikan kelonggaran Mereka yang memiliki surat keterangan sehat dari gugus tugas COVID-19 Ada surat dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan Boleh mudik ke kampung halaman Padahal larangan mudik ini dikeluarkan bukan supaya warga tidak pulang kampung saja Tetapi untuk mengurangi aktivitas warga yang bersinggungan dengan orang lain Perkembangan kasus positif COVID-19 yang tidak kunjung berhenti Bahkan pekan ini sudah menembus angka 10 ribu Membuat Bupati Bogor Ade Yassin resah Menurutnya jika warga tidak berdisiplin dan tidak patuh kepada aturan Maka COVID-19 tidak akan berhenti Bupati Ade Yassin meminta seluruh warga belajar dari cara-cara Vietnam mengatasi COVID-19 Vietnam merupakan negara ASEAN pertama yang akan membuka diri Dengan menganggap COVID-19 sudah berakhir di negaranya Apa yang dipelajari dari Vietnam? Vietnam menerapkan disiplin yang sangat ketat Warganya tidak ada yang berani keluar rumah Padahal di sana tidak ada lockdown Melainkan ada kebijakan social distancing saja Warga hanya beraktifitas untuk hal-hal yang penting Seperti kebutuhan medis dan kebutuhan belanja rumah tangga Untuk pertama kali setelah sakit selama satu bulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Ikut rapat terbatas dengan Presiden Budi Karya Sumadi merupakan pejabat tinggi pertama Yang dinyatakan positif COVID-19 Budi Karya Sumadi mulai dirawat Mulai dari pertengahan Maret Selama satu bulan ia berada di rumah sakit Dan kemudian setelah keluar Masih melanjutkan isolasi di rumah pribadinya Menurut Budi Ia sempat tidak sadarkan diri selama 14 hari Sehingga ia berterima kasih kepada para dokter yang merawatnya Salah satu dokter yang merawat Budi Karya Sumadi Bahkan sudah meninggal dunia Karena terpapar virus COVID-19 Menurut Budi Warga semuanya harus mencontoh apa yang telah dia alami Supaya menjauhi keramaian Memakai masker Dan di rumah saja Kabar kesehatan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un masih penuh dengan teka-teki Tidak ada sumber resmi yang bisa didapatkan Untuk menjelaskan seperti apa kondisi daripada Kim Jong-un Bahkan ada yang sempat menyatakan Kim sudah meninggal dunia Tetapi sumbernya hanya para pembelot yang sekarang berada di Korea Selatan Mereka mengelola sebuah situs yang mengabarkan bagaimana kondisi Korea Utara Kim Jong-un dinyatakan sakit setelah ia menjalani operasi jantung Ia dinyatakan sakit setelah kedapatan tidak menghadiri peringatan hari matahari Yang merupakan hari kelahiran dari kakeknya Kabar kesehatan Kim Jong-un hanya didapatkan dari tanda-tanda saja Ada yang menyatakan ia sudah sehat Karena kapal dan kereta api spesial Yang digunakan oleh Kim Jong-un berada di Wongsan Yang merupakan daerah peristirahatan keluarga Kim Jong-un Itulah 5 berita terpopuler di portal inews.id yang kami rangkum dalam top 5 Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif Tayangan ini dapat anda saksikan di channel youtube inews portal Saya Laduk Seregal, pamit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!